I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed Piala Dunia 2022 tadi malam menggelar 4 pertandingan matchday kedua dari grup A dan grup B Iran berhasil menaklukkan Wales dengan skor meyakinkan 2-0 Qatar menelan kekalahan keduanya saat menghadapi Senegal dengan skor 3-1 Belanda harus puas diimbangi tim Amerika Latin Ecuador dengan skor 1-1 Sementara Inggris keteteran saat menghadapi Amerika Serikat tadi malam, pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0 Dari deretan daftar top skor sementara Piala Dunia 2022, striker Ecuador yaitu Aner Palencia memimpin dengan catatan 3 gol Diikuti oleh 6 pemain lainnya yaitu Mehdi Taremi, Cody Gakpo, Olivier Giroud, Richard Lisson, Bukoyosaka, dan Ferran Torres yang masing-masing telah mengemas 2 gol Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2022 malam ini Sabtu 26 November 2022 Tunisia akan menghadapi Australia Laga akan digelar pukul 17 waktu Indonesia Barat live di sctp dan video.com Peluang menang Tunisia 44%, Australia 26%, sementara 30% lainnya berpotensi imbang Peluang menang Laga akan digelar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat live di sctp dan video.com Peluang menang Polandia 54%, Arab Saudi 20%, sementara 26% lainnya berpotensi imbang Perancis akan menghadapi Denmark Laga akan digelar pukul 23 waktu Indonesia Barat live di sctp dan video.com Peluang menang Perancis 54%, Denmark 20%, sementara 26% lainnya berpotensi imbang Minggu 27 November 2022 Argentina akan ditantang Meksiko Laga akan digelar pada pukul 2 waktu Indonesia Barat live di sctp dan video.com Peluang menang Argentina 64%, Meksiko 14%, sementara 22% lainnya berpotensi imbang Nah, kira-kira negara mana yang kalian jagokan untuk menjadi juara di ajang Piala Dunia tahun ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Ber posteriori rather dibawah ini disantara 7% lainnya berpotensi imbang Pret Hao shack